maka bila hasil akhirnya tidak melanggar kode etik dan lain sebagainya ya anggap saja jawaban yang tertunda selama tidak dibentuk tim pencari fakta atau tim independen selama itu pula lah wala netizen yang tercinta divisi propa Mambes Polri sudah memeriksa Ibturudiana Ayah Eki kepala divisi umas Polri Irjen Pol Sandinugro mengatakan hasil pemeriksaan propa Mambes Polri Ibturudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat dalam kasus ini setelah dinyatakan tidak bersalah oleh propam Ibturudiana terlihat mengikuti kegiatan turnamen bulu tangkis memperingati kutbayangkara ke-78 turnamen bulu tangkis tersebut turut dihadiri pejabat utama Polres Cirebon Kota termasuk Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto dalam foto yang beredar Ibturudiana tampak di lapangan bulu tangkis sambil mengenakan pakaian olahraga dan memegang raket Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto mengungkapkan bahwa turnamen bulu tangkis tersebut bertujuan untuk mempererat selaturahmi antara kota di Polres Cirebon Kota diketahui turnamen bulu tangkis itu diikuti oleh 9 polsek di wilayah hukum Polres Cirebon Kota nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Ibturudiana selama ini merekayasa ke Sufina Cirebon wow saya salut sekali dengan Kang Deddy Mulyadi ini ya dia bukan dari keluarga Eki bukan juga dari keluarga Vina dia orang luar ya tapi dia mau ya mengeluarkan biaya sendiri untuk mengelapan penelusuran ngubek-ngubek muter-muter Cirebon nanya saksi-saksi menemukan bukti-bukti baru ya untuk mendapatkan untuk Vina dan Eki mendapatkan keadilan luar biasa Kang Deddy Mulyadi ini karena tidak secara langsung pun polisi terbantu ya kan harusnya ya harusnya polisi terbantu karena penelusuran yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi ini saya sangat setuju juga lah ya dengan Kang Deddy Mulyadi bahwa dia mengatakan ini tidak ada backingan sebenarnya yang selama ini diisukan opini-opini liar ya kan dibilang ada backingan anak pejabat lah anak polisi lah anak siapalah siapalah mau anak siapapun kalau kasus sudah se-viral ini nggak mungkin lagi ditutup-tutupi lah kita bandingkan lah dengan perkara Sambo ya emang kalaupun dia anak contohnya ya yang ditutup-tutupi ini ternyata anak mantan wakil bupati pelakunya atau anak bupati emang lebih kuat dari Sambo Sambo aja masuk ya kan nah jadi malah menurut saya ya kita menduga kuat ya kita menduga kuat ini ada rekayasa dari Ibturudiana yang pertama kali menangkap karena sekarang kita lihat Ibturudiana juga sudah diperiksa oleh Irwasum dan Propa Mabespori ditambah lagi ya keterangan si Liga Akbar ya saksi yang dulu dihadirkan di persidangan sekarang mencabut BAP bahkan dia bilang dulu tahun 2016 dia bikin BAP itu diarahkan oleh Ibturudiana jadi ini semua semakin mengerucut bahwa memang tidak adanya backingan-backingan yang sepakat seperti kata Kang Deddy ya menurut kalian gimana kawan-kawan apakah ini adalah semua rekayasa dari Ibturudiana tulis dulu kami aneh bin ajaib udah jelas-jelas terlihat disitu di CCTV itu semuanya ya semuanya berseragam dinas yang ada di CCTV itu berseragam dinas yang mengetahui kematian Vina dan Eki sekarang kenapa Eki ya kenapa Peggy yang kalian tuduhkan berseragam semua itu coba ya orangnya disitu CCTV itu bertanggung jawab atas kematian Eki dan Vina kenapa kalian diem aja semuanya siapa atasan kalian yang menyuruh Eki dan Vina itu semuanya tertangkep di CCTV berseragam polisi semua loh Auzubillah bin Zali kalian ini gak malu sama pakaian kalian Hotman Paris mengatakan bahwa Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka apakah kasus Vina akan berakhir makanya Hotman Paris meminta kepada Jokowi agar dibenduk tim pencari fakta ya kan kalau kalian jeli pernyataan Hotman Paris itu adalah suatu jawaban bahwa Peggy Setiawan akan ditetapkan sebagai tersangka seterusnya tidak ada pelaku lain kalau kalian jeli ya statement Hotman Paris itu karena pengacara kondang tahu bahwa Peggy Setiawan tidak akan berubah posisinya statusnya yang menjadi tersangka tiba-tiba jadi bebas itu tahu pengacara kondang lebih tepatnya itu di Youtube pro banget ya lengkap masalahnya terima kasih jeruk makan jeruk asem sepet mules sakit perut mencet-mencet keci pirit itulah kondisinya bukan iya dong ya iyalah jangan kaget begitulah kan sudah aku sampaikan jauh-jauh waktu di VTVVT sebelumnya aku sudah menyampaikan hasil akhirnya seperti apa bahkan sebelum diperiksa oleh propan pun aku sudah menyampaikan hasil akhirnya akan seperti apa bukan maka bila hasil akhirnya tidak melanggar kode etik dan lain sebagainya ya anggap saja jawaban yang tertunda selama tidak dibentuk tim pencari fakta atau tim independen selama itu pula lah fakta-fakta yang sesungguhnya tidak akan terkuah yang ada hanya saling menutupi kesalahan satu sama lain cari selamat satu sama lain clear karena rasa tidak perlu menjadi pintar bodoh pun bisa menilai apa yang sudah dilanggar ya tidak perlu menjadi pintar manusia bodoh pun akan mampu menilainya ada begitu banyak kejanggalan ada begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh patut diduga itu rudiana sesimpel itu saja tidak perlu dibuat ribet maka jangan berekspektasi terlalu tinggi jangan berhalap terlalu banyak biar tidak kecewa biar bila jatuh tidak terlalu sakit rasanya diperiksa oleh siapapun oleh apapun selama dari pihak-pihak internal percuma tidak akan menghasilkan fakta yang konkret yang ada malah memunculkan fakta-fakta baru yang diciptakan ingat yang diciptakan iya aku mah gak percaya ya aku mah gak percaya deh sorry loh tim yang gak percaya kalau keluarganya Peggy Setiawan yang ketangkep ini ya mengiming-imingi saksi untuk mencabut gugatannya katanya mencabut keterangannya katanya mencabut kesaksiannya bahwa Peggy Setiawan ini bersalah gitu ya kayak gak masuk akal aja gitu ya konon katanya mereka itu ya bahkan membayar pengacara pun sampai jual rumah dan nyicil gitu ya gak masuk akal lah papa bapak ya mohon maaf ya pak ya ini kayaknya gak masuk akal di luar mulur banget gitu ya keterangan kalian ini gitu ya ngadi-ngadi juga gitu aku mah gak tim yang gak percaya gimana menurut kalian guys kalau yang sono yang punya kuasa yang gak ketangkep-tangkep keluarganya yang membayar si para saksi ini nah kita percaya pak netizen percaya sekali itu masuk akal ya masuk di logika gitu kan tapi ini orang miskin bisa-bisanya gitu kan ya mendatangi saksi mendatangi apa keluarga saksi katanya ya untuk mencabut keterangan hmm duit dari mana pak ya duit dari mana mereka ya kan sementara udah si Peggy Setiawan udah kalian tahan lama udah berapa lama ini udah sebulan lebih kalian tahan ya gak ada penghasilan nah mereka katanya ibu dan ininya ya dan adeknya itu katanya hidup dari penghasilannya Peggy Setiawan gitu sangat tidak masuk akal ya bapak mohon maaf pak gimana guys menurut kalian coba tinggalkan di kolom komentar satu-satunya yang masih belum transparan di dalam kasus Peti Sambo adalah motif karena motif ini kalau sampai diungkap secara transparan ini akan sangat mempermalukan sekali institusi kepolisian bahkan akan menjatuhkan menggugurkan banyak sekali bintang di dalam sana makanya sampai sekarang motif Peti Sambo melakukan tindakan itu kan masih belum terungkap apa motif sebelumnya nah begitu juga dengan kasus ini seandainya pun nanti mudah-mudahan ya dalam pertarungan kali ini netizen yang menang maka saya meyakini motif ini tidak akan bisa terungkap secara transparan misalkan motifnya apa itu Rudiana nangkepin kuli-kuli bangunan ini apakah untuk melindungi pelaku sesungguhnya kan gak mungkin itu terungkap maka ini akan tetap menjadi bias lantas perjuangan netizen menjadi sia-sia dong enggak perjuangan netizen tetap bermanfaat kenapa ini membangun kesadaran ataupun awareness kalau seandainya masalah Indonesia mengalami kejadian ini atau salah tangkap mereka seandainya pun tidak tidak mampu menyebabkan pengacara mereka masih punya satu senjata setelah kalian semua menampakkan diri saran saya ini saran saya lebih baik kalian menyerahkan diri kalian paling hanya diproses dan dapat hukuman misalnya seumur hidup ya dengan uang kalian seumur hidup itu hanya hanya apa yuk tapi bisa liburan ya ya udahlah lebih baik menyerahkan diri tuh nanti juga walaupun sudah terima hukuman itu masih bisa kok nikmati dunia luar ya kan dengan uang kalian tapi memang tidak sebebas di saat belum ada keputusan tapi paling tidak rasa takut kalian itu atau merasa dihantui almarhumah ya paling tidak sudah teratasi lah gitu sudah teratasi ya itu saran saya masukan saya loh ya dengan situasi yang saya lihat saat ini dimana kalian semuanya sudah menampakkan diri cuma satu sih yang belum kayaknya feeling saya sih cuma satu melurut penglihatan saya tinggal satu yang belum muncul eh satu tunggu tuh ada yang perempuan yang aslinya belum muncul terus yang dua cowok belum muncul juga jadi kurang lebih tiga kayaknya yang belum muncul nih yang aslinya yang tiga dua cewek eh satu cewek dua cowok ini belum muncul ya jadi lebih baik ya dari yang satu ini yang sudah menampakkan diri sebenarnya nanti yang tiga ini bisa ketarik gitu loh ya ambil aja nih yang satu yang sudah sering muncul yang sering klarifikasi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati